Halo, selamat pagi. Saya Dr. Tanya Sulindrot, ini dengan tamu saya, Dr. Hardy Pranata. Dr. Hardy Pranata, selamat pagi. Selamat pagi, Dr. Maria. Senang sekali ini. Terima kasih. Intercontinental ini. Terima kasih. Ya, ya, ya. Betul, betul. Jadi, hari ini, oke, saya integratif medicine specialist di Pasadena, California. Dr. Hardy Pranata adalah spesialis syaraf, ada di Jakarta, dan saya akan memperkenalkan tamu pembicara saya. Beliau adalah ahli syaraf di Rumah Sakit Kepresidenan Gatot Subroto, RSPAD Jakarta, Indonesia. Dr. Hardy itu lulusan dari Kedokteran Universitas Kedokteran Erlangga, dan spesialisasinya juga di Universitas Erlangga, lulusan tahun 90. Beliau juga menyelesaikan Master dalam Administrasi Rumah Sakit di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia di tahun 2000. Beliau adalah pendiri dan pengajar program Majestri Herbal Universitas Indonesia tahun 2010 sampai tahun 2015. Dari 2014 sampai sekarang, beliau adalah narasumber pelatih dokter dan tim penyusun untuk formulari dari obat herbal asli Indonesia disebut FOHA. Di direktorat, apa itu namanya, TRATKOM, KEMKES Republik Indonesia. Beliau sudah menjadi pembicara utama dari tahun 1998 sampai sekarang di berbagai macam topik. Tahun 1997 sampai 2004, dokter Hardy adalah kepala unit stroke RSPAD Gatot Subroto. Tahun 2004 sampai 2014, dokter Hardy sebagai dokter presiden pribadi, presiden Republik Indonesia, dan anggota tim dokter kepresidenan kesehatan. Sekarang juga, juga sebagai konsulen di Rumah Sakit Hermina Depok dan klinik Dr. Hardy Pranata, klinik utama rawat jalan di Depok. Dan menjabat sebagai penasehat persatuan dokter spesialis syaraf di Indonesia. Jadi, ini di cabang Depok. Jadi, tamu saya ini sebetulnya sangat spesial dan hari ini akan berbagi mengenai serba-serbi vertigo. Vertigo ini akan diungkapkan dan kita berbincang-bincang mengenai vertigo. Betul, dokter Hardy? Ya, terima kasih ini kesempatan yang diberikan oleh dokter Maria. Saya ingin sekali orang-orang di Indonesia ilmunya juga bertambah dalam bidang integratif medicine atau modern medicine, di mana tradisional atau conventional medicine bergabung dengan alternative medicine. Banyakan di Indonesia itu sekarang sudah mulai, tapi di sini sudah dipraktekkan selama hampir 40 tahun. Jadi, pertanyaan saya ini, saya sih nggak mau seperti interogasi, saya mau berbincang-bincang saja ya. Dokter Hardy, apakah vertigo itu suatu penyakit dan apakah namanya sama seperti pusing? Ya, jadi vertigo ini sebetulnya adalah suatu simptom, gejala. Jadi, orang awam sering salah mengartikan bahwa vertigo ini penyakit, sehingga saya minta obat vertigo. Padahal sebelum kita memberikan obat sebagai seorang dokter bahwa itu vertigo, kita harus cari dulu, mulai dari anamnesia, tanya mengenai pasien, kita tanya historis dan lain-lain. Jadi, ini adalah suatu simptom gejala. Jadi, vertigo itu berasal dari bahasa yulia ini, vertigo itu rasa berputar. Jadi, vertigo adalah perasaan sensasi berputar seseorang terhadap lingkungannya atau sebaliknya. dia berputar terhadap lingkungannya. Jadi, rasa berputar itu kita sebut sebagai vertigo. Dan vertigo adalah suatu simptom, bukan penyakit. Itu yang awal katanya, stressing-nya di situ. Betul, ya. Mungkin dokter Hardy mau sharing sedikit mengenai epidemiologi di slide yang sudah. Bisa dikeluarin slide-nya, dokter Hardy. Jadi, mengenai epidemiologi itu kurang lebih memang hampir dalam masa hidupnya, seseorang itu memang pernah mengalami rasa pusing ya. Tapi kemudian dalam epidemiologi juga umumnya pusing ini dialami oleh wanita dan juga pada orang lanjut usia. kemudian juga kebanyakan mereka akan mencari ke dokter umum untuk mencari pengobatan. Dan di United States kurang lebih 7,5 juta penduduk itu pernah berobat untuk vertigo, untuk keluhan disiness. Jadi, itu epidemiologinya. Yang terserik adalah benayan paroxysmal positional vertigo. Itu yang nanti kita akan bahas juga. Terus, dokter Hardy, apa penyebabnya vertigo ini? Jadi, kita klarifikasi dulu tadi. Pertanyaan tadi kan belum saya lanjutkan. Bahwa kalau seorang-seorang mengalami mengeluh DC, kalau di bahasa Inggrisnya DC, kalau Indonesia itu pusing. Saya sering, pertama kali kalau pasien saya datang dengan keluhan pusing, saya klarifikasi dulu. Karena pusing sini, kalau di Indonesia dia bisa bilang, oh saya rasanya kepalanya berat. Oh, kalau berat kan itu headaches, kepal dia. Kalau pusing, kalau rasa berputar, seperti melayang, oyong, itu adalah vertigo. Tapi ada hal yang lain yang mirip seperti pusing, mirip seperti vertigo, yang kita akan stressing. Yaitu kalau dia merasa seperti hilang kesadarannya, mendadak hilang kesadaran, faint, itu harus kita fokus perhatian pada kardiofaskuler. Apa itu? Karena orthostatic hipotensi, jadi beliau minum obat, anti-hipertensi, kemudian pada saat berdiri dia merasa faint, seperti mau hilang kesadarannya. Itu adalah yang kita sebut nir-sinkup. Jadi istilah medis, nir-sinkup, atau faint, atau mau pingsan, seperti itu. Nah, hal yang lain lagi adalah pada saat berjalan, jatuh. Nah, jatuh ini bukan vertigo. Ini imbalance karena gangguan pada otak kecil. Jadi ini bukan vertigo. Maka terapinya juga berbeda, obatnya berbeda. Dan juga ada lagi, seseorang datang ke saya, dok, saya pusing tujuh keliling. Kenapa pusing tujuh keliling? Oh, karena ini saya di PHK. Kemudian saya ada masalah rumah tangga, dan lain-lain. Maka ini, itu faktor fisikocinik. Tentu obatnya juga bukan obat vertigo. Nah, itulah kita perlu klarifikasi mengenai pusing dulu. Nah, selanjut, mengenai penyebab. Vertigo itu, karena dalam sistem anatominya, gambar anatomi, coba. Bentar. Anatomi yang... Iya. Bukan. Anatomi yang integritif. Anatomi yang integritif. Anatomi yang integritif. Sebentar. Telinga. Telinga. Telinga, oke. Jadi, sebelum tadi saya mau andurkan yang ada mata otak. Yang ada mata otak. Oh, ada mata otak kaki itu. Yang mata otak kaki itu. Tidak sekedar saya ingin menjelaskan secara garis besar, sehingga kita mencari penyebab harus pada konteks yang seperti itu. Tenggol, ya. Bentar. Ini saya minta maaf pada pemirsa. Bentar. Yang ada otaknya. I have it actually. Kalau punya, mungkin dibantu. Bentar, bentar. Oh, ini ya ini. Ada ya? Jadi ini gambar. Belum. Ya, ini anatomi. Belum. Ini mengenai anatomi, fisiologi dari keseimbangan. Jadi, itu seperti komputer, bahwa yang mengatur keseimbangan itu, yang bertanggung jawab pada keseimbangan posisi gerak tubuh, itu adalah mata, kemudian reseptor keseimbangan yang ada pada kaki, pada lutut, kemudian vestibulum itu adalah alat bagian dalam bagian telinga, kemudian juga otak. Jadi, semua diproses untuk memberi posisi seseorang dalam lingkungannya, dan juga untuk balans dan posisi tubuh atau terhadap gravitasi. Ini adalah secara umum fisiologi daripada keseimbangan. Nah, mengenai penyebab vertigo, tadi saya menjawab bahwa vertigo itu dibagi atas dua kelompok penyebab, yaitu vestibuler atau non-vestibuler. Di sini vestibuler yang dimaksud ada organ bagian dalam telinga, sistem vestibuler, itu kaitannya dari organ bagian dalam telinga menuju ke otak, ada sarap khusus, sarap nomor 8, kemudian masuk ke badan otak, dan juga berkaitan sama otak kecil. Itu yang disebut vestibuler. Maka itu kita membagi penyebab vertigo itu pada sistem kelainan vestibuler, dibagi dua, vestibuler perifer, dan vestibuler sentral. Vestibuler perifer itu salah satunya adalah penain paroxysma posisional vertigo, kemudian berkaitan dengan infeksi, berkaitan dengan trauma pada telinga bagian dalam, berkaitan dengan herpes choster, seperti itu, dan ada hal lain-lain berkaitan dengan perifer. Nah, kemudian kalau sentral itu berkaitan, sentral vestibuler itu berkaitan dengan, misalnya adanya TIA, transient ischemic attack, gangguan vaskuler, stroke like, seperti stroke juga, termasuk stroke, kemudian migraine vertigo, multiple sclerosis, itu adalah bagian deprescentral vestibuler sentral, dan yang non-spesibuler itu juga cukup banyak, nanti saya kasih kata kuncinya supaya saya jelaskan di bab summary saja. Ya, lanjut. Jadi bagaimana memeriksa dan mengetahui mengenai kalau ini vertigo? Pertama ya tadi, pertama klarifikasi pusing. Tadi kan saya beri glue-gluenya, pusing yang berkaitan dengan vertigo, tentu ada rasa berputar, dengan pemeriksaan di sini, saya langsung ditunjukkan dengan metode dish help pipe itu, jadi pasien pada saat posisi duduk di tempat tidur, kemudian kepala ditolehkan ke kanan 45 derajat, kemudian mendadak ditidurkan. Nah, pada saat tidur itu akan memicu timbulnya vertigo, dan kemudian kita akan melihat gerakan bola mata. Gerakan bola mata horizontal itu berarti biasanya pada vertigo berifer. Kemudian kalau dia berbuat mata vertigo biasanya di printstem. Kemudian kita nilai berapa lama itu listrikusnya. Kalau dia lama bertahan terus, tidak ada hubungan dengan perubahan gerak, maka itu biasanya karena faktor vertigo sentral. Nah, kemudian pemeriksaan tadi analisa, kembali ke analisa, bahwa berikutnya yang ditanyakan mengenai seluruh beluk masalah histori keluarga, kemudian ada bentutus-bentutus yang lain, kemudian ditanyakan obat-obatan yang dikonsumsi, kalau seseorang meminum obat anti-hipertensi itu menjadi perhatian kita, atau dia mengatakan sehabis makan jamur tertentu, atau makan durianlah, kadang-kadang kemudian pusing, berputar, maka riwayat seperti makan dan lain-lain itu ditanyakan, kemudian sifatnya serangan dari vertigo. Jadi apakah serangannya itu terus-menerus, continue, tidak berhenti-berhenti, kalau terus-menerus tidak berhenti-berhenti, maka kita bisa berpikir ini pada sindroma menyer, itu kelainan di telinga, atau juga ada sesuatu, misalnya tumor di syarat nomor 8, atau ada hal yang lain. Kemudian ringan atau berat. Nah, pada kondisi ringan atau berat, tentu kita perhatikan kalau mendadak vertigo dan sifatnya berat disertai kelainan-kelainan syarat, kelainan gerak misalnya, maka kita perlu segera pemeriksaan misalnya CT scan. Kita khawatir bahwa ini adalah bagian pada stroke. Kemudian faktor pencetus, perubahan gerak, posisi, kepala, kemudian juga faktor keramaian. Ada seseorang yang di tengah keramaian merasa vertigo, maka ini sebetulnya bukan vertigo, bukan true vertigo, tapi ini adalah fobia. Di tempat ketinggian bisa anggap merasa mau jatuh, di tempat kegelapan mau jatuh, seperti itu. Maka itu kita anggap, kita tianusnya sebagai fobia. Kemudian pencetus lain adalah suara atau cahaya. Dan juga kita tanyakan apakah waktu keluhan pusing ini disertai mual, muntah, keringat dingin, berat atau ringan. Kalau ada mual, muntah, keringat dingin, ini lebih banyak pada vertigo yang disebabkan kelainan vestibular perifer, jadi kelainan organ dalam bagian keringat. Dan juga adakah sinitus, ringing of the ear, apakah juga tuli, kalau ada berarti itu berkaitan sama vestibular perifer atau sarak nomor 8, yang kadang-kadang kita temukan dengan sisi-sisi kan adanya akustik perinoma, jadi tumor neves 8. Nah lanjut, kemudian tadi obat-obatan juga pada pasien di Indonesia kan TB cukup banyak, mungkin mendapat terapi streptomisin injeksi. Nah streptomisin ini bersifat ototoksik, bisa mengganggu sistem keseimbangan dari vestibulum. Seperti itu. Ini dokter Hardy, mengenai pengobatan, coba kita bahas sebentar lagi. Bagaimana kalau kita menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ada? Sudah ada pertanyaan? Luar biasa. Belum selesai presentasi, sudah pertanyaan. Oke, santai aja. Beberapa orang atau pendengar ini, mungkin fansnya dokter Hardy nih. Ada yang pernah bekerja sama dengan dokter Hardy. Oke, jadi begini, mereka semua mengucapkan selamat pagi, senang bertemu, bisa bergabung. Ini dari Itze Itania. Apakah vertigo ada hubungannya dengan pola makan? Maksud saya, jika sudah kena vertigo, ada pantangan makan apa yang harus dibuatkan? Baik sekali ini pertanyaan langsung. Jadi vertigo, pertama begini. Makanan tertentu bisa memicu vertigo. Ini pertama dulu. Vertigo bisa disebabkan oleh makan yang tidak benar. Seperti biasa orang tidak pernah makan durian, makan durian, 3-4 biji langsung dia pusing keliengan. Atau makan jamur yang tidak biasa. Hal-hal yang itu, itu bisa memicu menjadi vertigo. Nah ini pertanyaannya justru, supaya vertigo tidak kambuh, makan apa yang baik kan seperti itu? Iya kan? Atau makan makanan apa yang biasanya memacu vertigo? Yang memicu vertigo tadi, saya katakan seperti buah makanan tertentu, misalnya buah tadi, buah durian. Kadang-kadang buah nangka, makan nangka, atau peti, atau jengkol, mereka nggak biasa, atau mereka pesen makanan yang tertarik ada jengkolnya, ternyata dia nggak tahan, dia bisa timbul vertigo. Karena suatu sak yang mengganggu ototoksik, yang kita sebut ototoksik, jadi dia toksik terhadap gangguan keseimbangan, peti-pestibulum, seperti itu. Jadi, makanan tertentu tentu harus dihindari, yang tidak biasa dimakan, itu harus hati-hati. Kita kadang-kadang diundang makan ke satu resto atau suatu tempat di luar kota, makanan dari makanan lokal, yang kita nggak tahu apa isinya, ternyata ada jamurnya, ada langsung kita vertigo. Maka itu biasakan makan yang sudah memang familiar. Begitu kita ke luar kota, kadang-kadang di Indonesia kan banyak daerah-daerah, desa-desa tentu mereka dengan bangga menyediakan makanan. Yang menurut mereka biasa saja, mereka nggak pusing. Tapi kita datang sebagai tamu, sebagai wisatawan lokal, kemudian kita pusing. Makanan yang nggak biasa ini harus diwaspadai, karena itu tentu adaptasi dari makanan. Nah, kemudian kalau makanan apa yang baik untuk vertigo, nah ini tadi saya belum jelaskan secara umum, nanti saya jelaskan kalau makanan yang berkaitan dengan pasien dengan diabetes, tentu ya kurangi makan alkabonnya. Kemudian pasien dengan hipertensi, kurangi makan garamnya. Seperti itu. Jadi pasien dengan potensi stroke, faktor risiko stroke, misalnya tentu ada beberapa makanan-makanan yang harus kita hindari. Saya memang, ini murid saya mungkin terbanyak, kan saya selalu mengajarkan bahwa pasien kalau datang ke kita itu pertama kali tanya, pertama setelah pulang ya, dok pantangannya apa? Kemudian setelah itu balik lagi ke saya, dok anjurannya apa? Kemudian saya buatin kartu pantangan dan anjuran stroke. Mungkin itu. Ya, ya. Oke. Terima kasih. Tapi ini pertanyaannya dilanjutkan ya. Tunggu. Ini kok, oke. Jadi ini orang lain ya, Melani. Mengapa saya kalau mendengar agak lama, satu menit, langsung terasa vertigo? Apakah tidur lama dalam posisi terlentang dan bentuk bantal kepala berpengaruh sebagai pencetus vertigo saat bangun tidur? Terima kasih. Ya, jadi pertanyaannya cukup baik ya. Jadi, seseorang bisa vertigo karena bantalnya terlalu tinggi misalnya. Seperti itu. Saya sarankan kalau orang dengan vertigo, mungkin bantalnya yang ada bolongnya di tengah itu supaya nyaman. Yang penting nyaman. Kalau kita tidur dalam posisi leher tidak nyaman dan leher tegang, maka timbul spasm daripada otot-otot yang kita sebut, ya ini istilah awam saja. Ini sertikal vertigo, vertigo leher. Jadi bagaimana penanganannya? Ya, bantalnya jangan terlalu tinggi. Kemudian kalau di Indonesia itu bisa akupreser, bisa dikerok, bisa ditijat lehernya supaya aliran darahnya lancar kembali. Kita tahu bahwa di belakang leher itu kan ada arteri kertebralis yang menuju ke batang otak. Kalau mungkin agak tertekan dengan spasm otot atau ada hal yang lain, itu bisa agak terganggu. Jadi supaya tidak timbul kalau menengah itu vertigo, mungkin lebih banyak stretching otot leher. Jadi menggerakkan otot leher pada bangun tidur, pagi, jangan langsung berdiri atau jalan, tapi stretching-stretching dulu otot leher. Jadi otot leher itu perlu dilemaskan sehingga aliran darah yang menuju ke batang otak itu bisa lebih baik. Jadi range of motion dikerjakan dulu. Ya, stretching. Oke, terima kasih. Coba dilanjutkan. Ini masih ada pertanyaan, tapi kita lanjutkan. Saya lanjutkan lagi pemeriksaan tadi. Pemeriksaan bahwa pemeriksaan itu tentu juga pemeriksaan tanda vital, tensi, tekanan darah. Itu ingat, pada wanita umumnya tekan darah sering rendah, 90, 70, terus beliau datang ke kita dengan keluhan vertigo atau disipen. Tentu ini karena hipotensi. Kemudian ada juga pasien dengan hipertensi, tapi minum obat terlalu banyak. Saat ini banyak dokter-dokter yang memberikan obat, bisa lima macam anti-hipertensi. Padahal waktu pendidikan saya dulu, umumnya obat hipertensi sangat pilihan. Satu, dua macam. Tidak tahu kenapa sekarang banyak obat anti-hipertensi itu. Harus kita pas badai. Kalau itu ada orang tua kita. Ini obatnya ada lima macam. Kok banyak banget? Ada beta blocker, ada custom channel blocker, ada S-indibitor. Ada lima. Aku heran juga. Ini pasien datang ke tempat saya. Ya, saya senang sekali. Kan banyak pasien datang. Tanya kenapa? Karena otostatik di potensi. Otostatik. Kalau berduduk langsung lieng, jatuh. Tapi datang ke saya dengan keluhan batiku. Aku bilang ini bukan. Ini karena otostatik di potensi. Maka obat akan saya seleksi. Jadi perlu kita potensi. Nadi juga kita rapah. Kita dengarkan jantung. Apabila ada aritmia, ini bisa menjadi penyebab dari sinkop, venus. Mereka keluar yang sama, beri pusing. Tapi ini ternyata gara-gara karena jantung. Jadi pemeriksaan yang sederhana itu bisa kita kerjakan. Kemudian juga tentu ada tes-tes khusus untuk neurotologi. Jadi tes itu tes romber. Misalnya pasien dalam kapsi berdiri, rapat kakinya, mendadak jatuh. Itu dilihat merem atau melek. Waktu melek sudah jatuh, berarti itu kelainannya di otak kecil. Kemudian jalan pandem. Jadi antara tumit sama ujung jari, jalan jari, seperti jalan di atas tali, jalan biasa, jatuh ke kiri, itu merupakan gangguan otak kecil. Jadi tes-tes sederhana bisa kita kerjakan. Kemudian tes bukuda. Bukuda itu jalan di tempat, terus pada satu titik. Kemudian kalau serong ke kiri, serong ke kanan, itu juga gangguan pada otak kecil. Nah kemudian tidur, kemudian kita suruh pasien melirik ke kanan secara dipertahankan melirik ke kanan. Nanti akan timbul yang disebut nistakus, gerakan mata ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Itu berarti itu gangguannya di vestibulum. Tapi kalau gerakan nistakusnya itu ke atas, ke atas, bawah, ke atas, bawah, ini kemungkinan dari batang otak. Jadi tes-tes sederhana bisa kita kerjakan. Even di rumah, even di rumah bisa. Jadi sebagai awam tadi saya ngatakan, tensi nanti kan bisa dengan alat. Pemeriksaan seperti itu tadi bisa. Kalau itu ada gangguan, maka langsung bisa mendiskusi. Oh ini saya gangguan otak kecil, saya belum. Apalagi kalau ini sifatnya mendadak. Jangan-jangan ini stroke. Stroke itu dua-dua. Pecah pembuluh darahnya atau tersumbat. Jadi pemeriksaan itu sederhana. Nah manakal sudah datang ke dokter, maka dokter sedang melakukan pemeriksaan secara lapeliti, diperiksa melalui laboratorium. Kebetulan di klinik saya adalah laboratorium. Laboratorium itu menilai gula sewaktu, misalnya kolesterol dan faktor-faktor yang lain dengan laboratorium. Nah kalau kita menduga ini ada sesuatu yang berbahaya, jadi berbahaya lah Pak, mendadak ada kelumpuan dengan gangguan keseimbangan. Maka segera akan saya mintakan CT scan. CT scan itu untuk bisa melihat adanya suatu bentuk perdarahan. Itu ada vertigo yang sifatnya berbahaya. Atau kadang-kadang setelah kebetulan ketemu akustik terunuma. Gambarnya boleh ditampilkan. Gambarnya ditampilkan. Saya tadi juga mau bertanya, apakah ada vertigo yang berbahaya? Jadi sekarang dokter Hardy akan menjelaskan itu ya. Ya, baik. Jadi vertigo yang berbahaya tadi, yaitu adalah kalau jenisnya jenis karena strok. Dan strok itu ada suatu kondisi gangguan pembuluh darah otak yang jifatnya mendadak. Jadi ada dua macam stroknya itu, strok karena pecah pembuluh darahnya, jadi misalnya pecah pembuluh darahnya bisa di otak kecil, bisa di batang otak. Jadi juga bisa strok karena penyumbatan di batang otak. Seperti itu. Itu yang termasuk yang berbahaya. Kan begini, ada golden time dari strok, karena pecahnya pembuluh darahnya adalah 6 jam. Jam tempuh kurang 6 jam harus segera sudah di dianusa, dan kalau ada perdaraan di otak kecil, dengan terapi keraniotomi, kemudian dikeluarkan bekuan darahnya itu, bisa life-sipping. bisa life-sipping. Maka itu saya mengingatkan ada vertigo yang benahin, ada vertigo yang segera mesti dapat penanganan. Maka itu tadi saya kasih klunya, kapan harus kita segera melakukan rujukan. Yaitu kalau mendadak, misalnya satu faktor kesadarannya, kedua tensinya. Papa biasanya tajinya 130, ini ujuk-unjuk 220. Kemudian diajak ngomong, nggak begitu, tapi Papa bilang pusing. Nah, pusing seperti ini harus segera city scan ke rumah sakit IGD yang ada dokter bedah sarapnya. Kalau memang ternyata ada perdaraan otak kecil, maka dengan melakukan keraniotomi segera oleh dokter bedah sarap, bisa life-sipping, bisa hidup normal kembali. Itu yang saya ingatkan, ada vertigo yang berbahaya, ada vertigo yang kelihatannya menakutkan, tapi tidak berbahaya. Yaitu BPPV itu, benign paroxysmal, positional, vertigo. Ya, cuma tidak terangkan dulu, benign itu kan tidak gana. Paroxysmal itu on and off. Ya, on and off. Positional. Berkaitan sama posisi, perubahan posisi tubuh. Dari tidur ke duduk, duduk ke jalan. Ini yang majoriti ya dok ya? Majoriti. Itu BPPV itu mungkin bisa sampai, apa ya, kurang lebih bisa 30%, 40% dari vertigo yang ada. Tapi tentu kita jangan mengandang pada vertigo yang tadi saya katakan, kalau itu berbahaya ya segera. Kalau BPPV seperti itu, maka kita ada beberapa metode. Jadi, BPPV itu umumnya disebabkan adanya otokonia. Otokonia itu suatu kristal yang ada di utrikel, dia masuk di dalam kanalis semisirkularis, ada tiga kanalis semisirkularis masuk di situ, dan dia mengganggu keseimbangan. Karena di situ, di dalam kanalis semisirkularis ada sel-sel getar, sel-sel bulu yang mendeteksi posisi gerak tubuh atau posisi kepala. Kalau dia masuk di dalam kanalis semisirkularis, umumnya masuknya di kanalis semisirkularis yang posterior, maka itu yang umum dilakukan adalah penangannya dengan ably maneuver. Tapi yang ada yang kanalis horizontalis dan kanalis anterior, itu metodenya lain, itu khusus harus ke dokter yang ahli vestibulopati. Itu ada metodenya. Tapi manuvernya manuver seperti ini, manuver gerak secara mendadak. Yang ini eplay, eplay ini yang untuk anuposterior, jadi pasien duduk di tempat tidur, kemudian dibaringkan secara mendadak, menoleh ke 45 derajat ke kanan, dipertahankan selama 30 second, kemudian dilihat, biasanya kemudian pasien dibuat vertigo. Nah setelah itu kepala menoleh ke bawahnya, dari ke kiri ke kanan, kemudian duduk lagi. Jadi seperti itu, diulang-ulang sifatnya harus mendadak. Dengan mendadak itu kita harapkan otokonia atau kristal kalsium yang ada di kanalis semisirkularis itu akan lepas. Karena dia tadi menempel di sel-sel bulu yang ada di kanalis semisirkularis. Kalau dia lepas, itu langsung sembuh. Jadi nggak usah minum ubat lagi. Itu adalah manuvernya. Manuver dari eplay. Dr. Hardy, kita lanjutkan dengan pertanyaan dari luar dulu, karena masuk lagi beberapa. Jadi begini, ada yang bertanya, Melani, mengapa, ini tadi sudah dijawab, ini kalau waktu menegakkan posisi waktu tidur itu sudah dijawab. Sekarang Pak Abdul Matin, Pak Abdul Matin ini dulu pernah bertemu dengan Dr. Hardy katanya. Saya mau bertanya, dok, apakah paparan HP atau komputer terlalu lama bisa memicu terjadinya vertigo? Ya, langsung saya jawab. Ya, langsung saya jawab. Kenapa? Tadi kan saya utarakan pada anatomi fisiologi, yang bertanggung jawab pada keseimbangan posisi dan gerak itu adalah mata, vestibulum, itu di pinggal dalam, kemudian proprioceptive reseptor pada tunggai, pada lutut, kemudian pada otak kecil, pada batang otak, dan dipersepsi oleh korteks. Jadi, korteks serbri itu lapisan luar daripada otak itu, dia yang merangkum semua input-input yang didapat. Kalau orang terlalu lama melihat HP, yang kecil, kemudian tulisannya kan kecil-kecil, atau termasuk laptop sekaligus, itu mata kita kan sering ke kanan, ke tiri, ke kanan, ke tiri, ke atas, ke bawah, dan itu memicu sensasi rasa berputar atau vertigo. Jadi, terjadi sesuatu yang disebut eye fatigue, kelelahan dari mata, jadi namanya eye fatigue. Eye fatigue ini, jadi kalau seseorang menghadapi di komputer, misalnya tiap setengah jam harus lepas dari komputer, harus jalan-jalan, harus ada waktu istirahat, ada jedanya. Demikian, pula kalau main handphone, WA-WA-an ini, WA-WA, kemudian baca, terus-menerus, itu akan memicu timbunya vertigo karena eye fatigue. Bukan karena vestibulumnya dari ketiga, tapi dari matanya. Iya, betul. Eye fatigue, kita sebut eye fatigue. Eye fatigue, ya. Di sini ada diagnosa itu yang IMF overload, di sini sudah ada. Banyak sekarang sudah dokter-dokter juga sudah menguasai, menguasai, dan kita juga berbagi dengan pasien untuk get the shield for the EMF, electromagnetic field. Jadi jawabannya bisa. Terima kasih dokter Hardy. Jadi kita ada satu lagi, ini ada dua lagi, tapi satu-satu ya. Nah, ini Miss Eva Luciana. Dok, saya suka migren. Sakit kepalanya kalau lagi kumat. Sudah di MRI otak, cek syaraf, sama Prof. Eka, semua baik dan normal. Lalu, hanya dikasih obat vertigo, stogeron, dan beta serp 8. Bagaimana dok? Ini konspirasi. Betul, betul. Bagus, pertanyaan bagus. Memang ada yang dinamakan anuvertiginus migren. Jadi ini termasuk migren vertiginus. Jadi kombinasi adanya migren, adanya vertigo. Nah, seperti itu. Jadi obat yang diberikan Prof. Eka sudah tepat, migrenus vertigo. Dan kita tahu, kalau kita berhubungan dengan migrenus vertigo, ini berhubungan dengan hereditary. Jadi berhubungan dengan memang ada latar belakang genetiknya, hereditary-nya, migrennya. Nah, kemudian migren ini sendiri kan ada faktor pencetusnya. Kita fokus ke migren sekarang. Migren pencetus itu apa? Misalnya premenstrual, itu kambuh, makan coklat, makan keju. Jadi justru kita fokus di faktor pencetusnya. Faktor pencetusnya apa? Itu sangat spesifik. Tiap orang spesifik faktor pencetus. Sama cahaya juga bisa. Waktu kena cahaya berkelap, itu langsung kena lampu. Misalnya pada malam hari, lampu sorot mobil, langsung timbul vertigo, langsung timbul migren. Itu kan pencetusnya suara, cahaya, makanan. Jadi banyak faktor migren pencetusnya. Jadi trigger faktor ini yang kita harus hindari, harus atasi. Saya setuju lah obatnya. Kalau kita menghindari dan mengatasi, setuju dengan pengobatannya, apakah juga dianjurkan untuk periksa genetiknya? Faktor genetik bisa saja. Bisa faktor genetik. Tapi memang migrenya berhubungan dengan genetik. Tapi kalau genetik mau diapain? Paling, oh apa ini nurun sama anak saya yang perempuan? Oh bisa, kan gitu saja. Sekarang kalau faktor genetik, sekarang ada yang faktor epigenetik yang bisa suppress faktor genetik. Maksudnya? Bagus, bagus. Kalau bisa memodifikasikan. nilai seperti modulasi-modulasi. Dimodulasi. Baya tidak kambuh melalui epigenetik. Itu bagus sekali. Ya. Jadi yang akan, saya rasa sebentar lagi juga di Indonesia juga ada. Aku setuju seperti itu. Itu ilmu baru ya. Tentu saya belum menguasai. Itu jawabannya. Terus, satu lagi, Lucia Siregar, Kucini. Sering merasa pegal di leher, di pundak, apakah bisa disebabkan oleh kolesterol yang lebih dari 221? Bagaimana mengatasinya? Lebih dari 221? Apa itu maksudnya? 221 apa itu? Saya rasa level kolesterol. Kolesterol saya rasa. Oh, kolesterol. Iya. Iya, bisa. Jadi pegal pada bahu, apa, tadi leher, itu tentu banyak faktor ya. Bukan hanya kolesterol. Tapi kebiasaan makan-makanan tertentu yang termasuk red meat, misalnya yang red meat harus dihindari. Jerohan. Kalau orang Indonesia kan suka makan soto, misalnya jerohan. Itu harus dihindari. Kolesterol tinggi harus diturun. Yang penting itu LDL-nya kan. Kalau total konsumennya kan 200. Kalau LDL, 22-20 tinggi. Kita harus beri obat kolongan statin. Misalnya atur vasatin 20 miligram. Kemudian kalau lehernya pegel, dan kemudian itu karena tidak bertanya soal vertigo, tapi bisa menjadi penyebab vertigo atau suatu nyeri pada leher. Jadi itu bisa dengan... Trigger. Trigger. Itu bisa dengan massage, dengan acublasur, fisioterapi. Itu untuk melemaskan otot di bagian leher dan di bahu. Kalau demikian, maka akan hilang vertigo atau nyeri dari lehernya. Terima kasih. Berikutnya ini sebetulnya sudah sedikit dijawab, tapi coba kita evaluasi lagi. Bagaimana penanganan vertigo ini dan obat yang sering digunakan di Indonesia atau yang dokter sering berikan? Oke. Jadi saya langsung aja rangkum ya. Iya, rangkum aja. Langkum. Ini kan karena untuk awam itu saya harus nyari-nyari akal jembatan keledainya apa ya supaya orang awam itu hafal dan tahu. Saya punya, tadi pagi ini baru terinspirasi, penyebab daripada vertigo itu vitamin K. Vitamin K. V itu vascular. Vascular itu bisa karena TEA, Transient Histemic Attack, bisa karena Betebulo Basilar, insubilasi karena gangguan aliran darah ke Betebulo Basilar, bisa karena stroke. Stroke itu bisa stroke batang otak dan stroke penyumbatan dan perjarahan. Kemudian bisa juga karena migrenus vertigo. Bisa dari itu. Bisa juga karena orthostatic hipotensi. Itu vascular semua. Bisa juga karena penyakit jantung, itu anugangguan pada clep, pegangguan adanya aritmia, itu kebunuhan dengan vascular. Jadi pada vascular kita harus ingat, ada serentetan itu yang harus kita perhatikan. Tentu harus kita periksa pada dokter yang memang menguasai. I-nya itu infeksi. I-nya itu infeksi. Itu juga bisa menyebabkan vertigo. Infeksi juga bisa di dalam otak, meningitis, encephalitis. Dan juga jangan lupa bahwa COVID-19 itu juga bisa menemukan vertigo. Jadi awas pada COVID-19 pada vertigo. Kalau dia vertigo disertai anosmia, saya mendadak tidak bisa. Biasanya anosmia saja tidak dicadari. Biasanya dia ngomel dulu sama istrinya. Mah, ini kok anusotonya kurang asin ini misalnya. Padahal ini sudah asin banget. Aku ini kok vertigo, mah. Klunya anosmia dengan klunya vertigo, langsung minta swab test. Itu hati-hati. Karena COVID-19 itu banyak kasus-kasus neurologi masuk sebagai COVID-19. Jadi itu harus bahas pada. I-nya infeksi. Terus T-nya itu trauma kepala, head trauma. Jadi trauma kepala itu bisa kena kecelakaan, kebentur embok, kebentur pelanjang, T-nya trauma. Bisa karena dipukul, dipukul ya KDRT, dipukul telinga, ditempeleng. Ditempeleng itu kena pada organ telinga bagian dalam bisa menyebutkan vertigo. T-trauma. A-nya itu autoimmune. Autoimmune adalah multiple sclerosis, systemic lupus erythematosus, SRE bisa, autoimmune. Vita, M. M itu metabolik. Metabolik itu bisa karena pasien yang dengan kencing manis harus bahas pada hipoplekemi. Atau bukan kencing manis. Orang yang terlambat makan, hipoplekemi, itu bisa timbul ketigo, metabolik. Kemudian anemia. Apinya cuma 8. Itu bisa ketigo. Jadi ini metaboliknya. anemia, kemudian tadi gulanya rendah. Hipotiroid juga bisa. Jadi fungsi T3, T4 harus diperksa. T3. Metabolik. Kemudian makanan tadi berhubungan metabolik. Terus kemudian berhubungan terlalu lama berbaring. Itu I di bawahnya itu vitamin. I di bawah itu inaktivitas. Jadi kalau orang jarang bergerak. Kan sekarang working from home. Di home terus, tapi tiduran terus. Itu akan banyak kasus vertigo. Maka itu bergeraklah. Life is moving. Jadi inaktivitas itu juga menyebabkan vertigo. N-nya itu neoplasma, tumor. Kemudian vitamin K. Vitamin K. K itu kristal. Kristal. Kristal yang menyebabkan jadi BBBV. Vitamin K kan. Jadi secara umum seperti itu, silakan dari pemirsa bisa mencermati vitamin K ini. Jadi kira-kira ke mana sih arahnya. Mungkin. Wah, bagus sekali Dr. Hardy. Jadi biasanya, bukan wawancara, jadi ini apa, rundingan begini mengenai topik ini ya, berlangsung 30 menit. Sekarang udah 40 menit. Tapi ada satu pertanyaan lagi. Mungkin kurang ada hubungannya, tapi barangkali kita jawab saja ya. Dari Nancy Iskandar. Dok, tanya ya kolesterol dan tensi masih normal, tetapi lengan sering kebas. Jadi kalau lengan kebas itu, tidak terlalu dikaitkan dengan vaskuler. Bisa karena neuropati. Jadi periksa dengan pemeriksaan refleks itu bisa, seorang dokter umum juga bisa memeriksa apakah ini neuropati atau bukan. Karena kebas itu bisa karena sarapnya, atau karena pembuluh darahnya. Jadi ini bukan dari kolesterolnya, tapi bisa neuropati. Neuropati sendiri penyebabnya banyak. Biasanya kencing manis, karena suatu faktor apa. Kita tahu bahwa ban kimia yang kita sering ada di sekitar lingkungan rumah kita itu bisa menjadi pengaruh timbulnya neuropati. Bukan deficiensi vitamin juga bisa, kekurangan gisi, dan lain-lain. Jadi ada banyak hal yang kita perlu klarifikasi dengan lengan kebas ini. Apalagi kalau lengan kiri, kebas, harus mas pada. Umurnya 60, mendadak lengan kiri, bagian dalam itu kebas. Harus mas pada, jantung, misalnya. Seperti itu. Betul, betul. Harus beksa ya, foto. Bisa foto, MRI, 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 EMG, elektromiografi. Akan ketahuan nanti sumbernya dari mana. Jadi kita mau selesaikan satu pertanyaan lagi, bisa dok? Boleh, silakan. Ayu tambah, dok saya mau tanya, awal saya mengalami vertigo. Waktu kecil, setelah dewasa, kurang tidur, punya darah rendah, tekanan darah rendah mungkin ya. Jadi suka pusing, dan suka agak jadi pelupa. Apakah vertigo kalau kambuh dengan kondisi saya sekarang berbahaya, dok? Tidak berbahaya. Ini vertigo kronis karena hipotensinya. Jadi untuk menaikkan tensi sederhana saja. Banyaklah orang agak. Tiap hari langkah 5.000 sampai 10.000 langkah, tiap hari di bawah matahari. Itu life, tadi saya ada clue kan, life is moving. Hidup itu harus bergerak. Kalau kurang gerak, maka akan terjadi kondisi yang seperti dikeluhkan oleh yang tadi bertanya. Jadi kalau 10.000 lang, atau 5.000 langkah, untuk wanita cukup 5.000. Tiap hari, asal every day di bawah sinar matahari, yang gratis dari di Indonesia ini negara tropis, kita manfaatkan sinar matahari. Karena di situ ada ultraviolet, ada infrared, yang mengenai sirkulasi anoperifer, sirkulasi dari kapiler-kapiler kita baik. Kemudian kalau memang punya darah rendah, sering di Indonesia itu makan kambingnya banyak, itu keliru, malah kena stroke. Bukan kambing, garamnya saja dibanyakin. Kambing, garamnya, gitu ya. Agak suka asin saja buat tekanan darahnya gak naik. Kalau kolesterol tinggi, ya kurangi makan daging merah, jerauhan, semua-semua yang gunung telor, seperti itu. Tapi geraklah yang lebih sering akan sembuh nanti. Jadi tidak berbahaya. Tidak, jawabnya. Olahraga yang banyak. Olahraga, iya. Aduh, saya rasa cukup nih dok, terima kasih. Tapi kalau ada yang ingin menghubungin di Jakarta, apakah mereka bisa mendapat nomor telepon dokter, atau bagaimana? Itu di Google, mungkin sudah ditampilkan di Google pada slide terakhir, itu ada di Google mengaik klinik saya dan nomor telepon saya ada di sana. Ada ya? Tinggal di Google, dokter Hardi Pranata, spesialisasi. Dengan base di Google Map, nyampe. Nyampe ke klinik saya, gitu. Nyampe di Depok, ya dok? Nyampe di Depok. Dari Papua, dari Aceh, nyampe. Pasien saya dari Papua, dari Kalimantan, dari Kalimantan. Ini untuk, kalau ada rekan kolega yang mendengarkan saya, kenapa pasien saya banyak dari Kalimantan, dari Papua, dari Sumatera. Karena integratif medicine, seperti dokter Maria. Kalau datang ke California, ke kliniknya dokter Maria, karena apa? Integratif medicine. Tadi awalnya seperti itu. Jadi di klinik saya itu, ada bermacam-macam, ada terapi ozon, ada magnet, ada bupangcer, herbal, ada herbal, herbalnya ada Tiongkok, herbal dari jamu, dan lain-lain. Karena itu mereka datang. Saya memacu kalau ada kolega yang mendengar, ya bangunlah klinik dan lain-lain yang integratif. Dan memang tren dari Kementerian Kesehatan, trennya integrasi. Jadi bisa menerima integrasi. Kalau dulu kan kita khawatir, nanti idinya melarang ABCD. Tapi tidak, itu saya sudah cukup familiar, cukup friendly untuk integratif medicine. Iya, dokter Hardy, pelopor dan pejuang, dan penasehat, dan kepala dari integratif medicine, terutama herbal, dok ya herbal, jamu-jamu kekuatan Indonesia. Sangat impresif, dan saya senang sekali. Boleh semua tahu dokter Hardy dulu, kita sekeluarga mengucapkan terima kasih, karena dokter Hardy lah yang menjaga ayah saya, kesehatan ayah saya, sudah menjadi dokter ayah saya mungkin lebih dari 20 tahun lebih ya. Dan ayah saya sangat panjang umur, dibandingkan dengan saudara-saudaranya, mencapai umur 92. Malah pergi waktu ulang tahun, setelah ulang tahun, sehari setelah ulang tahun. Dokter Hardy, saya sangat berterima kasih atas hari ini penerangan mengenai vertigo, dan semoga untuk minggu depan kita kembali dengan dokter Hardy, dan topiknya adalah demensia, dengan macam-macamnya, serba-serbi demensia. Terima kasih, dan saya dokter Maria Sulindro, integratif anti-aging medicine di Pasadena, California. Kalau suka dengan acara ini, jangan lupa subscribe channel saya, dan beri tanda jempol untuk dokter Hardy, dan masih boleh untuk komen, sebab ini akan direkam di YouTube. Terima kasih dokter Hardy. Terima kasih dokter Hardy. Terima kasih banyak. Terima kasih.